Halo semuanya balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers temen-temennya Oke jadi temen-temen di video kali ini aku mau ngebahas soal power kuih lagi temen-temennya seperti biasa lah ya banyak dari teman-teman Bang power kuih udah update belum Bang Bang power kuih udah update belum Bang Oke disini aku mau kasih tahu kalian bahwa ya power kuih belum ada update-an terbarunya teman-teman ya kalau kalian bisa lihat sendiri ini terakhir kali dia bikin spoof version itu sampai di 4.10 dan itu enggak tahu lagi sampai kapan gitu kan aku udah bilang kan jadi ya wes kalau misalnya kalian mau login pakai versi ini yang lama lawas lah istilahnya ya ya masih tetap bisa gitu tapi sering nge-crash gitu ya masih nge-crash tuh kalian bisa eh ini ya kalian bisa baca ya ya ini ada ada kres kresyalah pokoknya ada yang nge-crash ada yang ini ya pokoknya banyak kayak nah disini udah dibilang sama power kuih nggak bisa lagi temen-temennya nah disini aku juga dapat info dari Bang power kuih bahwa eh bukan power kuih sih istilahnya ada Pak temennya gitu ya juga temennya power kuih lah ya di ini nih aku udah dapet info gitu sebentar nih nih ngelak banget dah aku mau tunjukin kalian gitu nah ini dia temen-temen ya di sini nih Nah di sini ya jadi di tanggal 5 bulan 11 itu Peter P ya Peter pekotol kalian tahu sendiri ya Kenapa growlirisnya hilang bumbang nah itu santai cuman disembunyiin katanya gitu kan sampai tunggu pekonya ada update gitu nah udah baru tuh nah ini sih ini di para bukan ini ya istilahnya ini si Genta nih nggak tahu ini apa nih Halo para 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 asol-asol ini sepertinya Bang Genta ini ya ini ya hanya penesan aja temen-temen ya bercanda aja gitu ya di sini ya ya gitulah ya sini Bang Genta juga mantau sih aktif orangnya gitu ya di sini juga update nih nih ya jadi kalian itu nggak usah takut temen-temen ya nih ya ini ada eh ada spot version sampai versinya sampai 4.9 doang topor kuenya bambut kuih kemana Bang kok nggak update Bang sabar teman-teman ya aku udah udah seperti kubilang sama namanya seperti yang kubilang di video-video sebelumnya soal grow launcher atau powerku ini itu udah nggak tahu lagi eh bukan nggak tahu lagi ya istilahnya dia nggak update lagi itu karena ya kalian tahu sendiri lah ya dia udah bilang di sini ya kalian bisa baca sendiri ya grow launcher yang terbaru masih dalam proses karena minimnya waktu di relive di rebulling yang menjadi agak lama dan karena banyak member yang menunggu grow launcher jadi aku kasih yang versi spoof dulu ya guys versi spoof itu apa Bang versi spoof ini itu berlaku sampai di versi-versi tertentu saja teman-teman misal Bang Genta update di versi 3.99 ya Nah nanti kalau misalnya update lagi ke depannya di versi versi 4.10.1 se-4.11 atau titik sampai ya sampai dia inilah ya sampai dia versinya itu nggak bisa lagi dipakai gitu kan sampai di titik yang dimana 4.11 lah misalnya ya misalnya ya 4.11 nggak bisa lagi digunainnya sudah spoof versinya berarti sampai di 4.10 saja teman-teman nah disini banyak banget orang yang mencari-cari Bang buatnya gimana Bang Bang aku mau buat Bang gila Bang grow launcher nggak update update Bang aku udah beli Bang rip 10.000 Bang Bang aku rip 2DL Bang sabar teman-teman ya sabar sabar aku juga disini juga sebagai customernya Bang power kuih dan Bang Genta ya juga bersabar gitu aku nggak nggak cepet buruk Bang Genta update ya jangan lupa ya ini enggak gitu juga konsepnya ya apalagi Bang Genta lagi ada masalah gitu ya ada ya ada masalah yang dimana Windows ya error nah ini gara-gara kalian nih ya gara-gara kalian minta update nih ya ya jadi G Bang Genta nih error sampai Windows ya gara-gara kalian nih ya kalian minta ngemis-ngemis gitu ya please lah guys kalian sempat people lah ya nggak usah ya walaupun cheat nggak ada ya cheat nggak ada nih kalian kan bisa pakai legal kalian status legal kalian masih ada gitu ya kalian ngefarm kalian ngebreak manual gocok-gocok sendiri gitu sampai sampai ancurlah blocknya gitu please lah teman-teman yuk bisa yuk kalian tuh masa cuman ngebreak aja kalian mau harus pakai bot ayolah Bro boleh kita pakai bot gitu boleh tetapi harus dikondisikan dulu lodi dibatasin dulu guys dibatasin dulu gitu dibatasin guys ngerti kan dibatasin itu dalam arti apa jangan overload kalian lihat sendiri gara-gara bot aja kalian nggak bisa lojing kan yaitu karena kalian over power overdosis guys istilahnya kalau aku bilangnya ya over overdosis lah kalian menggunakan eh si ini jangan berharap terlalu besar guys jangan berharap terlalu besar please ya kalian jangan terlalu berharap mereka ini istilahnya apa ya aku bilangnya ya tahu berharap banget dengan patokan chip ini gitu kalau enggak ada cita udah malas aku mainnya aduh malas aku bang ngebreak manual Bang di skem terus Bang aku Bang Bang Oh ini Bang aku ini 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 bro gini bro gini ya teman-teman ya gini-gini aku jujuran aja ya aku enggak enggak ada cita aku enggak main enggak enggak gitu konsepnya aku bisa bikin konten ya kalau aku bisa bikin konten kalau misalnya ini kalau kalian enggak ada kegiatan ya Coba kalian cari yang istilahnya rotasi kalian yang biasa kalian gunain ke ini eh untuk profitan Nah itu kalian bisa gunain cara itu Oh ya sudah aku merotasi aja deh merotasi Bang aku enggak punya modal eh ini grow launcher oke is oke aku taruh itu gak ada grow launcher ah eh sorry bukan grow launcher maksudnya growscan ya nggak ada growscan nih kalian kan hasil dari cek kalian bisa kalian kumpulin kalian bisa beli eh beli grow launcher eh grow launcher sorry maksudnya growscan nya dan disitu kalian ya Evan lah istilahnya kalau mau taku masa modal dari cek kalian kok enggak bisa beli apa-apa kan aneh gitu kan karena mainin Casino kah Astaga ya ini pikiran banget ini parah ya intinya yaitu teman-teman misalnya hasil dari cek 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 kalian atau hasil bot kalian Ayo bisa yuk kalian bisa pindah pindahin eh kalian beli yang hal-hal yang berguna di growtopia kayak aku contoh akun aku di-hack waktu itu nah disitu kan panik pasti aku kan Aduh Capa nih eh nggak ada lagi aku Ute sama ini aku enggak putus harapan teman-teman ya karena aku jujuran aja aku main ya main gitu pakai genta ya pakai gitu pakai cit pakai gitu kan kalau enggak ada cit ya sudah gua ngebrick manual nggak ada yang ini yang penting aku ada gaut gitu nah kayak gitu teman-teman kalian harus punya eh pikiran yang pola pikirannya kayak gitu teman-teman enggak ada citi sudah kalian beri manual aja gitu atau kalau kalian males gebrick manual kalian pakai auto clicker aja bisa juga auto clicker kalau kalian mau tapi kalian sekarang udah nggak bisa lagi ya ngebot aja teman-teman ya karena dia ada puzzle gitu ya di video-video kemarin aku udah bahas ya ada eh itu kalian tahu sendiri ya ada puzzle di akun besar aku dan aku kaget disitu itu enggak tahu kenapa eh ini yang menurut aku sih kayaknya dia ngebunuh user-user nakal ayah istilahnya ngebot-ngebot gitu ya yang AFK lah atau apalah gitu kan masih keluar tuh puzzle tuh ya ya emang sebenarnya puzzle ini memang menjengkelkan bagi kita semua ya apalagi di akun besar kita udah ada puzzle-nya waduh auto nggak tahu lagi aku tapi jajar emang bagus juga sih oh pink eh pola pikirnya Ubisoft tapi balik lagi ke kita ya teman-teman ya kita juga lebih pinter lagi dari mereka gitu lebih licik lagi lah istilahnya ya dibikinnya lah itu bypass puzzle gitu ya biar enggak ada puzzle-nya itu enak banget sebenarnya kalau kalian mau tahun ya ya kalau kalian mau cuman ininya aja istilahnya Oh Bang ilangin Bang Recapca puzzle sama matematikanya bisa kalian tinggal request aja itu bikin ini misalnya growlaunchernya ya grow ya growlaunchernya Bang bikin fitur itu aja Bang dem selesai kalian tinggal auto aja tuh pakai auto clicker kalian gitu nah gitu teman-teman Bang aku pengen autonya lebih aman kan Bang boleh kalian bikin aja bikinnya kayak gini berarti file bypass puzzle sama autobank join join word dah udah gitu aja dan enggak usah pening enggak usah panik gitu Bang aku takut Bang nanti botnya join ya udah kalian tinggal request aja tiga botnya tiga mod itu udah ya tiga mod itu aja kalian gunain gitu jujur aku digenta depo enggak digenta di nggak diporku itu kedua ini aku pakai cuman PNB pertama PNB nih yang berguna banget ya PNB yang kedua itu autobank autobank orang yang ngejoin-join word yang istilahnya mau nge-band kita ya Nah yang kedua kalau misalnya ada mod join kita langsung lift langsung keluar mental istilahnya ya mantol gitu ya yang ketiga yang ketiga ini bypass dari ini ya bypass dari puzzle dan itu aku seneng banget ya ada bypass puzzle nya udah dem aku cuman gunain 4 fitur itu aja selama ini aku enggak gunain yang aneh-aneh kecuali aku cuman review review fitur-fiturnya yang ada di Bang Genta di grow launcher gitu yang aku review-review doang itu nggak lebih dari situ teman-teman nah selebihnya udah nggak gunain lagi gitu aku udah tahu Oh ini berarti yang kayak gini Oh ini sih berarti kayak gitu nah udah udah tahu aku ya itu aja sih intinya teman-teman ya sampai di sini aja dulu video kita teman-teman ya thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal dan aku cuman ngingetin kalian ya kesimpulan gua dari video ini teman-teman adalah ya jangan terlalu berharap Demp itu aja sih jangan tahu bahara berlebih sama kalau kalau kalian berharap dengan si cewek ini aku bahara banget aku cinta sama dia gitu jangan gitu teman-teman ya kalian masih punya pemola pikir dan bisa maju lagi tanpa merek ya istilahnya bukan tanpa mereka lah istilahnya boleh kita ini eh punya pake cheat gitu ya tapi kalian harus pola pikir kalian harus legal gitu harus ayo udah gue lepas aja lah pake cheatnya gitu enggak usah pake cheat walaupun cheatnya jarang update ya udah gua pake manual aja lah ya tep-tep-teprik udah selesai apa sih yang kalian susahin gitu jujur ya semenjak semenjak ada cheat nih ya banyak orang tuh yang bikin-bikin word kerja bikin word yang jasa-jasa itu udah nggak ada lagi asli miskin yang jasa-jasa ya ya buk-buka word book ini ayo word eh word kerja nih indo kerja ya ayo word kesini word kesitu dan nggak ada lagi bro udah nggak ada lagi nggak zamannya lagi gitu dulu gua masih inget banget ya zaman-zaman aku dulu main game yaitulah zaman-zaman GT ya yang yang namanya auto yang namanya ayah yang namanya auto itu udah nggak asing lagi lah apalagi ya kita pakai auto klikir zamannya dulu gitu sekarang udah canggih gitu pake bot pake cheat gitu ya Aduh ya emang itu dari dulu temen-temen cheatnya tuh dari dulu dulu zamannya cheat engine gitu tapi sekarang masih bisa tembus si cheat engine itu ya wish temen-temen thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir ya next nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya Oke see you the next time kita di video berikutnya bye bye